Untuk barang-barang berharga perubahan itu tidak ada yang hilang, artinya di TKP telah ditemukan ada cincin, ada gelang. Saat ini, Poles Labung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, di mana di dalamnya adalah suami korban, tetangga korban, bahkan juga keluarga korban. Dan saat ini juga, Satreskrim untuk bisa mengungkap terang kasus ini, sudah juga melaksanakan, meminta bantuan kinain untuk menceritajak pelaku, dan juga sudah melakukan pemeriksaan secara ITE. Ya, saat ini memang untuk jenazah sudah dilakukan autopsi, namun demikian untuk aslinya masih menunggu. Untuk barang-barang berharga perubahan itu tidak ada yang hilang, artinya di TKP telah ditemukan ada cincin, ada gelang, ada giwang, itu masih terdapat di dalam tubuh jenazah tersebut. Ya betul, sampai saat ini Satreskrim Poles Labung Timur terus melakukan penelidikan untuk bisa membuat terang kasus tersebut. Kompas TV Independent Terpercaya